Halo semua kembali lagi bersama saya di sini saat ini kita belajar tentang kalor dan perpindahan kalor Yang pertama yang kita bahas adalah kalor Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Nah dalam satuan internasional, satuan kalor adalah Joule atau yang disingkat dengan J Satuan lain dari kalor adalah kalori atau kal Untuk mengonversi satuan dari Joule ke kalori atau sebaliknya Gunakan persamaan berikut Satu kalori sama dengan 4,2 Joule Dan satu Joule Itu hasilnya 0,24 kalori Yang berikutnya yang kita bahas adalah kalor jenis Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan Untuk menaikkan atau menurunkan suhu Untuk menentukan besarnya kalor jenis tiap jad Dapat menggunakan persamaan berikut Q sama dengan M C delta T Atau Kita keluarkan C nya Sama dengan Q Per M dikali delta T Dimana Q itu adalah jumlah kalor yang diberikan pada jad Satu Satuannya adalah kalori atau Joule Nase itu adalah kalor jenis jad Satuannya Satuannya Kal per gram derajat celsius Atau Joule per kilogram derajat celsius M adalah masajat Satuannya kilogram Deltati Itu kenaikan suhu jad Satuannya derajat celsius Berikut ini adalah tabel kalor jenis beberapa jad Yang dalam satuannya itu adalah 0 derajat celsius Atau 1 atm Disini kita buat dulu jenis jad nya Dan kalor jenis yang dalam satuannya itu Joule per kilogram derajat celsius Disini dia ada 8 jenis ya Yang pertama adalah aluminium Kalor jenisnya itu berjumlah 900 Yang kedua itu tembaga Jumlah kalor jenisnya 385 Yang ketiga adalah emas Jumlah kalor jenisnya itu 130 Yang keempat baja atau besi Itu 4.50 Yang kelima itu timbel 1.30 Yang keenam itu raksa 1.40 Yang ketujuh air 4.190 Dan yang terakhir adalah es Itu di bawah 10 derajat celsius Itu berjumlah 2.100 Yang berikutnya adalah kapasitas kalor Kapasitas kalor adalah Banyaknya kalor yang diperlukan Untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda Untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda Sebesar 1 derajat celsius Kapasitas kalor dapat dirumuskan C sama dengan M dikali C kecil Atau Ki Sama dengan C besar dikali delta T Nah dari mana si mis Dapat rumus Ki sama dengan C dikali delta T itu Nah disini Misalkan menjelaskan Jadi kita yang pertama itu Kita ambil dari Persamaan yang pertama Persamaan yang pertama tadi kan Dia Ki sama dengan MC delta T Nah kita masukkan ke Persamaan kedua Persamaan kedua tadi kan C besar Sama dengan M dikali C Nah disini kita keluarkan Yang Ki nya Nah disini Masing-masing kan MC nya ada tuh Yang sebelah kiri sama kan Kita matikan aja Jadi tinggal itu C besar Dan juga Delta T Nah bisa ya Jadi caranya itu adalah Seperti yang Dalam video ini Yang berikutnya adalah Asas black Jika dua benda yang suhunya Berbeda dicampur Maka akan terjadi Aliran kalor Dari benda bersuhu lebih tinggi Ke benda bersuhu lebih rendah Hingga terjadi Kesetimbangan Hal ini Diselidiki oleh Joseph black Seorang ilmuwan Asal inggris Joseph black Menemukan fakta Bahwa Banyaknya kalor Yang dilepas Jat Yang suhunya Lebih tinggi Sama dengan Banyaknya kalor Yang diterima Oleh benda Yang bersuhu Lebih rendah Pernyataan di atas Disebut Asas black Yang dalam bentuk Persamaan sederhananya Dapat ditulis Ki lepas Sama dengan Ki terima Dalam hal ini Diasumsikan Tak ada kalor Yang terbuang Jadi dapat Dirumuskan Seperti berikut ini Ki yang sebelah kiri Kita anggap Ki 1 Dan yang Ki sebelah kanan Kita anggap Ki 2 Jadi rumusnya adalah M1 C1 Delta T1 Sama dengan M2 C2 Delta T2 Atau Atau M1 C1 Dikali T1 Dikurang T Sama dengan M2 Dikali C2 Dikali T Dikurang T2 Nah seperti inilah Dia rumusnya Dan yang Yang kedua Kita bahas Tentang Perpindahan Kalor Perpindahan Kalor dilakukan Untuk Mencapai Kesetimbangan Ternal Kalor Berpindah Dari suatu tempat Atau benda Ketempat Atau benda Lainnya Dengan Tiga Cara Yang pertama Adalah Dengan Cara Konduksi Atau Hantaran Dimana Pengertiannya Perpindahan Kalor Pada Suatu Jat Tanpa Disertai Perpindahan Molekul Molekulnya Yang kedua Adalah Konveksi Atau Aliran Dimana Perpindahan Kalor Yang disertai Perpindahan Molekul Molekul Penyusunnya Dan Yang ketiga Adalah Radiasi Atau Pancaran Dimana Perpindahan Kalor Tanpa Perantara Nah Supaya Lebih Paham Tentang Kalor Silahkan Perhatikan Contoh Soal Berikut Sebuah Benda Menerima Kalor Seribu Joule Sehingga Suhunya Itu Naik Sebesar 40 derajat Celcius Jika Masa Benda Itu 10 Kilogram Hitunglah Kalor Jenisnya Kalor Nah Yang pertama Yang diketahui Adalah Kinya Itu Sebesar Seribu Joule Terus Delta T Itu 40 derajat Celcius Dan Masanya Itu Sebesar 10 Kilogram Nah Yang ditanya Tadi Kalor Jenis Berarti Dia C Kecil Rumusnya Adalah C Sama Dengan Ki Per M Dikali Delta T Itu Tadi Seribu Per 10 Dikali 40 Sama Dengan Seribu Per 400 Kita Matikan Nolnya 2 Menjadi 2,5 Satuannya Joule Per Kilogram Derajat Celcius Nah Bisa Dipahami Kan Thank you For Watching God Bless you All Stay Safe And Stay Healthy